Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yara Biduri Dari kelas D PGSD Berikut ini merupakan Tugas untuk Strategi dan media pembelajaran Di sekolah dasar Tugasnya sendiri Pertama itu Dari untuk laporannya Yang kedua itu untuk Praktik langsung Di sekolah Dan yang ketiga itu untuk media Sebelum Videonya dimulai Saya ingin menyampaikan bahwa Kebetulan karena Sebenarnya media ini harusnya Disampaikan pada kegiatan Pembelajaran Kelas 6 Namun karena beberapa hal Dan kendala Sehingga pada akhirnya Jadwal untuk kelas 6 dan kelas 1 Itu ditukarkan Secara otomatis Karena dari waktu Dan juga Dan sebagainya Pada akhirnya Media untuk kelas 6 ini Saya pakai untuk kelas 1 Dengan kasar pun berbeda Yang dalam artian Media ini Saya gunakan sebagai Alat bantu tambahan Atau Untuk Menambah kreasi saja Bukan penyampaian materi Ada pun Untuk penjelasan singkat Mengenai materi Yang akan disampaikan Pada praktek Pembelajaran kali ini Dan juga Pelaksanaan Penggunaan media Pembelajaran Yang telah dibuat Sebelumnya Itu sebagai Pertama Untuk materi Dalam Pembelajaran di kelas 1 ini Saya menyampaikan Mengenai I have two Pencil Bab 1 Di buku Kurikulum Merdeka Untuk Bahasa Inggris Sedangkan Untuk pembelajaran sendiri itu Teknisnya itu Hanya Berjalan Selama Satu jam Lebih Sekian Untuk realitanya Nah Dalam Pembelajarannya sendiri Ada Sebagai Beberapa Tahapan Dari yang Pertama Pembukaan Kedoah Absensi Lalu Masuk Ke Apersepsi Selain itu Dilanjut Ke Pembelajaran tugas-tugas Dan juga Materi Yang Umumnya Disambung Dengan Sedikit Icebreaking Dan juga Ditambah Pembelajaran Yang Biasa Seperti Entah itu Matematika Matematika Yang Normal Atau Hanya Menulis Seperti Biasa Saja Untuk Mencipta Kebenaran Karena Kebetulan Pada hari itu Gulkasnya Sedang Tidak Ada Nah Untuk Penggunaan Dari Media Pembelajaran Dalam Pembelajaran Itu Diletakkan Pada Bagian Akhir Pembelajaran Setelah Menyampaikan Materi Materi Yang Umumnya Saya Menggunakan Media Strategi ini Untuk Mengecek Apakah Anak-anak itu Masih Merasa Nyamankan Pelajarannya Atau Mengecek juga Apakah mereka itu Paham Dengan bagaimana Perasaan Dalam Kira Seperti Senang Sedih Marah Lapar Haus Mengantuk Atau Merasa Sendirian Nah Dan setelah Disik Ternyata Hasilnya Sebagai Berikut Benar Terakhir Yang Berliner Pertama Tidak Ter двиг selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hasil dari praktek mengajar dengan menggunakan media pembelajaran yang sudah dibuat pada pertemuan sebelumnya untuk dari reaksi anak-anak seperti pada video yang kedua mereka cukup antusias bahkan sebagian sampai berusaha untuk melihat dari dekat terus bertanya ini itu apa? kenapa seperti itu? ini itu untuk apa? kita mau ngapain? aku mau ini, aku mau itu dan banyak lagi terus ada juga untuk reaksi anak-anak itu ada yang merasa bingung mungkin karena jarang melihat yang namanya emoji untuk efisiensi dari itu waktu penyampaiannya dan juga bagaimana hasilnya terhadap pembelajaran mungkin tidak begitu terlihat apabila menilai dari penggunaan media yang saya gunakan dikarenakan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwasannya seharusnya media ini itu digunakan untuk anak-anak kelas 6 tapi saya gunakan untuk kelas 1 karena 1, 2, dan 3 hal mungkin segitu saja untuk laporan lebih tepatnya hasil dari praktik menggunakan media pada tugas strategi dan media pembelajaran saya Ayah Rabiduri pamit undur diri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh